Saudara-saudara, kita akan bahas satu hal yang sangat penting, yakni poin kesalahpahaman protestan. Ada 26 poin kesalahpahaman protestan. Roma Katolik satu secara singkat dan perbedaan dasar. Pendahuluan, sebetulnya ini bukan pajar tentang perbandingan agama, tapi ditepat disebut sebagai perbandingan aliran. Karena Roma Katolik sebetulnya termasuk dalam ruangan lingkup Kristen. Ada dua sikap ekstrim salah menghadapi aliran antara satu, sikap menyerang. Penyerangan itu tidak ditujukan kepada orang yang beragama lain, di mana kita membenci atau memusik orang itu. Ini salah karena sekalipun kita harus menentang ajaran yang salah tersat, tetapi kita harus mengasihi orangnya dan berusaha mengarahkan dia pada jalan yang benar. B. Penyerangan itu bisa ditujukan kepada agama orang itu. Pada umumnya ini juga salah, karena pada umumnya orang yang diserang agamanya akan menjadi marah, sehingga ia akan membuat benteng pada waktu kita memberitakan Injil kepadanya. Karena itu harus diperhatikan bahwa buku ini menujuannya bukan untuk dibagikan kepada Roma Katolik, tetapi hanya untuk kalangan Kristen sendiri. Dua, menganggap semua agama sama dan semua agama itu baik. Ini juga merupakan sikap yang salah, karena setiap agama bukan saja berbeda dengan agama lain, tetapi juga bahkan juga bertentangan. Misalnya, Kristen dan Katolik mengaku Yesus sebagai Tuhan ala-Nya, tapi agama lainnya tidak. Kristen mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan satu-satunya jalan, sama tetapi agama lainnya tidak. Kristen menekankan keselamatan hanya melalui iman pada Yesus, bukan karena perbuatan baik, tapi agama lainnya tidak menekankan perbuatan baik. Jelas bahwa orang yang menganggap semua agama sama, jelas tidak mengerti apa-apa soal agama-agama yang anggap sama itu. Sekalipun, mungkin semua agama mengajakkan umatnya itu untuk berbuat baik-buat baik, tetapi konsep tentang yang baik dan yang tidak baik terhadap berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Bagaimana kalau umat beragama itu gagal melakukan apa yang baik? Dan yang kata lain, bagaimana kalau mereka berbuat dosa? Hanya dalam Kristen ada penembusan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Alah yang telah menjadi manusia dan mati disarib untuk menembusan umat manusia. Tidak ada agama lain yang mempunyai penembusan dosa, pembayar utang, dosa asal. Tetapi, belajar berbandingan agama lain. Satu, bukan supaya kita menjadi sombong atau supaya kita bisa mengejek atau menghina orang yang beragama beradaan lain supaya kita menang atau kita berdebat berdebat dengan mereka. Dua, untuk menguatkan iman kita sendiri dalam belajar tentang agama dan lain-lain. Kita harus mempelajari kesalahan mereka. Dan mempelajari bagaimana ajaran yang benar. Kalau kita hanya mengerti kesalahan mereka tetapi tidak mengerti ajaran yang seharusnya yang benar, maka ini tidak akan terlalu membawa manfaat bagi iman kita. Tetapi, kalau kita mempelajari bagaimana ajaran yang benar, seharusnya, maka ini akan menguatkan iman kita. Tiga, untuk membawa mereka kepada Kristus. Selama kita masih beranggapan bahwa semua agama adalah sama, semua agama adalah baik, atau selama kita tidak mengakui kesalahan dari orang yang beragama lain, maka kita tidak akan memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi, kalau kita sudah tahu perbedaan dan kesalahan, kesalahannya, maka kita akan mempunyai motivasi untuk kita ke Injil kepada mereka. Khususnya dalam persoalan Roma Katolik. Ada banyak orang Kristen beranggapan bahwa Roma Katolik itu sama dengan Kristen. Dan karena itu tidak perlu diinjili. Jadi, kalau saudara sudah mengajari buku ini dan mengerti kesalahan ajaran Roma Katolik, dan saudara kira saudara tidak berusaha menginjili orang Roma Katolik, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam kerohanian saudara. Mungkin saudara pun adalah orang yang belum diselamatkan. Satu istilah Roma Katolik. Istilah Katolik sebetulnya bukan monopoli golong Roma Katolik, karena istilah Katolik sebetulnya berarti universal atau umum, am, membandingkan dengan kalimat dalam 12 mengakul iman dan suri yang berbunyi gereja yang kudus dan am, yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berbunyi The Holy Catholic Church, gereja katolik yang kudus. Dua, sebetulnya istilah Roma Katolik merupakan suatu kontradiksi, karena kata Roma menunjukkan tempat tertentu, sedangkan kata Katolik berarti universal umum. Dua, sejarah singkat. Ini perlu diketahui, karena banyak orang Kristen yang mengira bahwa Roma Katolik adalah ada lebih dulu dan Kristen merupakan agama baru yang memberontak tanpa Roma Katolik. Karena itu, kalau orang Kristen diseram, orang Katolik dengan cara ini, mereka tidak bisa menjawab. Sejak zaman perjalanan baru, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menggunakan kitab-kitab sebagai dasar hidup, kepercayaan disebut sebagai Kristen. Perhatikan bahwa Kristen sudah ada pada abad pertama, jauh sebelum Roma Katolik ada. Dua, mulai abad satu, orang-orang Kristen dianihaya oleh karena Yahudi yang menganggap Kristian sebagai suatu hekti yang sesat. Orang-orang Kristen juga dianihaya oleh pihak pemerintah Romawi. Karena orang-orang Kristen itu tidak mau menyembah Kaisar. Tetapi banyaknya pengenaihan itu justru menyebabkan kekisian itu menjadi murni. Tidak ada atau jarang ada orang yang kisah KTP. Dan orang-orang Kristen mempunyai iman yang kuat. Tiga, Pada awal abad keempat, Konstantin mulai menertarik pada Kisah 4 tahun 324 Masai. Setelah ia menjadi kisah atas seluruh wilayah Kekisian Romawi, ia menjadi kisah sebagai agama yang sah di seluruh wilayah Kekisian Romawi. Empat, karena kisah menjadikan agama yang sah di seluruh Kekisian Romawi, maka akibatnya banyak orang terpaksa ikut masuk kisah. Padahal, hati mereka tidak kisah, tidak percaya pada Yesus maupun kitab suci. Mereka ini lalu mulai membawa kekafiran mereka ke dalam gereja. Dan gereja yang kurang ketat dalam menjaga ajarannya makin-makin menyeleweng. Contoh-contoh penyelewengan. Satu, doa untuk orang mati dan membuat tanda syarib tiga semuanya. Dua pemulihan antara malaikat dan orang-orang suci tiga tujuh lima. Tiga penggunaan empat batu tiga tujuh lima. Tepat, permulihan permulihan Maria. Doktri tentang penyujian penggunaan bahasa latin dalam doa kebaktin dan ditujukan kepada Maria. Mereka dan orang-orang suci namas masai mengelar paus mencim katu paus penyembahan terhadap salib batu penyembahan terhadap santu Yusuf karunisasi orang-orang suci mati hamba Tuhan tidak boleh menikah dua rosario transubstansio dokter tentang pemulihan Alkitab larang untuk orang awam cawan pemulihan kudus darang untuk orang awam penyujian ditanggung sebagai dogma dokter tentang tujuh kemen ditugukan salam Maria tradisi disetingkatkan Alkitab Apokalipta dimasukkan kitab dokter bahwa Maria lahir dikandung dan hidup tanpa dosa paus tidak bisa katakan kenaikan Maria ke surga Maria sebagai ibu gereja jatan ini ini hanya sekitar 60% dari penyedia yang dituliskan oleh Lorraine Buterin dalam bukunya Roman Katolism ini merupakan akhir dari surat ini bagian yang pertama bagian selanjutnya akan dimasukkan dalam tulisan terpisah jawaban sebenarnya saya prihatin sekali dengan anda apa yang dituliskan dalam tulisan yang anda kirimkan karena disana tertulis dengan jelas bahwa apa yang pernah ditatakan oleh Al-Mahum Arbishop Fulton There are millions who hate what they wrongly believe to be Catholic Church jadi memang benar ada banyak salah pahaman dari uman kristian non-Katolik tentang mengajari iman Katolik berikut ini memang hanya beberapa contoh dan semoga kita sebagai orang Katolik dapat membawa penjawabnya pertanyaan tersebut dicuju kepada kita satu tentang istilah Katolik memang benar sungguhnya istilah Katolik bukan monopoli gereja Katolik karena sungguh Katolik memiliki mempunyai dua arti satu kata Katolik bahasa bahasa katolikos yang artinya keseluruhan atau lengkap jadi dalam hal ini kata Katolik mempunyai dua arti bahwa gereja yang didik dengan Yesus itu bukan hanya milik suku tentu atau kelompok yang terbatas merangkau keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia yang merangkul semua dari setiap bangsa kaum dan bahasa dua kata Katolikos juga berarti bahwa gereja yang tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu asal cocok sesuai dengan selera pendapat kita tetapi harus didoktrin yang setia kepada seluruh kebenaran Rasul Paulus mengatakan bahwa hakikatnya seorang Rasul adalah untuk menjadi pengajar Katolik artinya yang menurutkan firmannya dengan kesepenuhnya tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajar di bawah segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang dalam kesempurnaan dalam Kristus maka tiga maka gereja Kristus disebut sebagai gereja Katolik sebagai Katolik karena dia dikarniakan kepada segala bangsa oleh karena Allah Bapak adalah penciptakan segala bangsa sebelum naik ke surga Yesus memberitakan amanat agung agar Rasul pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya sepanj sejarah gereja Katolik menjalankan misi tersebut yaitu menyebabkan kabar gembira kepada semua bangsa sebab Kristus menginginkan semua orang menjadi anggota keluarganya yang universal kini gereja Katolik ditemukan di seluruh semua bangsa semua negara di dunia dan masih terus mengirimkan para misionaris untuk mengabarkan Injil gereja Katolik yang beranggap berbagai macam bangsa dari segala budaya menggambarkan keluarga kerajaan Allah yang tidak terbatas hanya pada negara suku bangsa tertentu saja empat nama gereja Katolik pertama diresmikan pada awal abad kedua tahun 117 ketika santo Kristus dari Tokio menjelaskan bahwa suratnya kepada jemaat di Smyrna untuk menyatakan gereja yang Katolik sebagai gereja satu-satunya yang didirikan Yesus untuk membedakan umat Kristian dari para heretik pada saat itu yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh menjadi menjelaskan manusia itu resi bidak doktotism dan doktotism dengan surat ini Sintok Kristus mengajar membawa tentang hidra gereja imam dan Ekaristi yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus demi penggarahan kalimatnya dimana uskup berada maka disana pulang umat berada sama seperti dimana Yesus Yesus maka disana juga ada Geja Ketoli disinilah baru Geja Ketoli memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sekarang bahwa Geja Ketoli adalah gereja universal dibawah pimpinan para uskup yang mengajarkan doktrin yang lengkap sesuai dengan yang diajarkan Kristus maka istilah Ketoli bukan istilah baru karena sudah dipakai sebelumnya pada jaman Santo Polikarpus murid Rasul Yohanes untuk menggambarkan iman kisah ini bahkan pada jaman para rasul kisah para rasul 931 menuliskan asal mula kata gereja ketolik kata loko yang berasal dari kata eklesia kata loko kata holos yang ayatnya berbunyi selama beberapa waktu jemaat galilea dan samria berada dalam keadaan jemaat jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan jumlahnya makin bertanggung besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudur karena kata kata holokos katolokos dalam bahasa manusia adalah jemaat umat umat gereja ketolik sehingga kalau ingin diterima secara kisah para rasul 931 menuliskan adalah selama beberapa waktu gereja ketolik di yudea galilea dan samria berada dalam keadaan damai gereja itu dibangun dalam keadaan dan hidup dalam takut akan Tuhan jumlahnya makin bertanggung besar oleh pertolongan dan menghiburan doh kudus jadi benar bahwa pada kisah para rasul 1126 memang murid-murid jenis pertama disebut sebagai krisen namun ada sebagian orang yang mengaku krisen tersebut mengajakkan doktrin yang sesat seperti dotetism dan dotetism maka istilah gereja ketolik digunakan untuk menandai gereja yang didirikan oleh krisen yang mengajakkan doktrin yang didangkap bukan berarti pemahaman para heretik tersebut yang kita juga mendirikan gereja mereka sendiri penambahan penambahan Roma pada gereja ketolik maksudnya untuk menunjukkan di sana kepemimpinan gereja berada sejak dari abad awal yaitu pada zaman Santo Clemens diketahui bahwa Santo Rasul Petrus sebagai uskup di Roma memang telah terbukti memegang kepemimpinan untuk menyelesaikan konflik antara jemaah di Korintus pada kenyatanya tanpa menyebut Roma sekalipun istilah gereja ketolik yang kita kenal sekarang mengacu pada gereja yang diriku Yesus yang dipimpin oleh pahas di Roma tujuh sekitar tahun 325 mengada agama Kristen dinyatakan sebagai agama negara oleh Kaiser Konstantin tetapi tidak berarti bahwa sejak itu pengajaran diselewankan dengan mudahnya kita harus kembali melihat dengan objektif bahwa walaupun ada peran besar didakun oleh Kaiser Konstantin namun ia dan juga seluruh umat Kristen pada waktu itu tidak dapat mengubah dokter sesuai dengan kendak mereka sebab yang berpenuhan dalam pengajaran ialah parauskop penghanti para rasu kepada mereka Yesus berjanji bahwa ia akan menyertai sampai akhir jaman dan penyertaan Yesus ini terutama terdia dari campur-campurannya dalam menyertai kemudian ajaran kerja prinsip yang sangat klir yang tertentu dalam buku Roman Kota Sementara Tudun secara umum bahwa gereja bahwa ajaran yang diumumkan oleh Maksim gereja pada suatu tahun tertentu diatil sebagai ajaran yang baru saja temukan akibatnya Loren Putner berpikir bahwa pengajar gereja seolah-olah hanya aliran manusia hanya ajaran manusia yang lupa penyelewengan dari ajaran kitab betapa kelirunya pola pandangan seperti ini padahal jika kita mempelajari sejarah dengan membaca tulisan bapak gereja kita akan mengetahui bahwa ajaran-ajaran penyelewengan para uskup atau doktrin yang tutup semuanya berakar dari ayat-ayat ayat-ayat kitab apa yang berasal magisterium yang hanya menegaskan kembali secara definitif biasanya untuk maksud memperjelas atau untuk menanggapi adanya resi sesat yang saat itu maka misalnya doktrin ternitas dan keilahin Yesus yang ditetapkan tahun 325 pada konsil Indonesia bukan berarti bahwa sebelum itu tidak ada ternitas atau Yesus bukan Tuhan dan baru dituankan pada tahun 325 yang benar adalah sejak awal umat kisah sudah percaya kepada alat ternitas dan Tuhan Yesus namun karena bermasa itu ada bidaya yang mempertanyakan ke Tuhan Yesus maka pada konsil Indonesia ajaran tentang ternitas dengan ketuhan Yesus ditegaskan dan dengan demikian mengumumkan bahwa ajaran yang lain sesuai dengan ajaran yang tidak sesuai dengan diri sebut sebagai ajaran yang salah oke sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.